Intro Jadi sebenarnya kuku itu juga merupakan organ terpenting dari kita punya tubuh. Dari kuku juga itu juga bisa masuk bakteri-bakteri yang akhirnya menjadikan penyakit. Nah itu sebabnya kita mau konsen untuk menyadarkan orang-orang Indonesia bahwa kuku itu juga penting. Kalau untuk trennya sendiri udah maju sekali ya mas. Jadi dari mulai penggunaan bahannya, dari desain-desain yang dibuat sampai teknik-teknik yang mereka pergunakan untuk membuat desain itu sendiri. Karena sebagai wanita kayaknya bagus-bagus aja gitu buat pake yang kayak gini. Jadi biar gak bosen ngeliat kuku kita yang putih-putih gitu aja. Jadi mempercantik diri gitu. Kalau untuk aku pribadi karena aku suka untuk main di pedi. Jadi aku suka mengkreasikan kukunya. Jadi gak cuman polos doang. Karena buat aku untuk merawat kuku itu salah satu keindahan dari seorang wanita ya. Gak cuman rambut doang yang dijaga dan pelihara. Kuku juga termasuk identitas dari seorang wanita. Di sini tempatnya enak banget. Terus ya gitu kita bisa ngedapetin hasilnya yang sesuai dengan yang kita mau. Dan juga bisa mempercantik diri kita jauh lebih baik. Semua jenis kuku bisa. Kecuali memang yang dia memiliki masalah. Seperti agak rapu. Atau dia memiliki jamur. Atau bagian permukaan kukunya agak bergelombang. Akibat dari penggunaan kimia yang terlalu berlebihan. Nah itu kita harus ditirahkan dulu. Dari season academy kita ada tiga bagian. Yang pertama ada store. Kemudian kita ada academy dan juga ada studionya dengan nama Color Club Nail Studio. Yang pasti kita ada Minipedi, ada Nail Art dan juga ada Nail Extension. Sudah pasti yang kita jual adalah produk-produk kuku. Dimana produk-produk kita itu merupakan produk import yang memang kita merupakan distributor tunggal dari Indonesia. Kalau untuk kalangan kita beragam. Jadi dari ibu rumah tangga atau memang wanita-wanita pekerja yang memang mereka mau treatment kuku, mau membuat kuku atau memang hanya sekedar mau Nail Polishing atau Nail Art aja. Pertama itu yang pasti biasanya dibersihin dulu kutikula kita kayak didorong gitu sampai ke dalam. Supaya lebih rapi. Terus dikikis dulu kuku-kuku permukaan kukunya. Abis itu dikikir supaya bentuknya lebih rapi. Baru dipakaiin base coat. Setelah dipakaiin base coat itu dimasukin ke UVLAM. Berhubungan dengan spring summer, kita punya musim. Warna-warna seperti pastel, glitter, terus desain-desain seperti French itu memang lagi digemari sekali di Jakarta ini. Kalau aku bilang sih harus banget, malah wajib. Halo, buat semuanya yang belum tahu mau ngabisin weekendnya kemana, kalian bisa coba nih datang ke sini, ke seasonal. Kalian bisa melakukan perawatan buat kuku kalian supaya cantik-cantiknya begini nih. Siapa tahu pacarnya jadi tambah senang. Terima kasih telah menonton!